musik time Assalamualaikum semuanya jumpa lagi sama Alva dan kali ini kita akan sama-sama ngerjain soal lagi ya setelah sekian lama kita tidak bertemu gitu ya oke nah di ini kita akan sama-sama bahas tentang listrik statis itu ada gaya kolom dan kalau ada kata-kata gaya di bab manapun so kita harus aware yaitu pasti ada hubungannya sama gaya-gaya yang lainnya jadi kita lihat langsung ya sebuah benda bermasa 20 gram dan bermuatan ki 1 itu plus 0,5 jadi ini ki 1 nya adalah positif digantungkan pada seutas tali ringan yang masanya dapat diabeikan tepat di sebelah kanan pada benda pada jarak 15 cm itu diletakkan muatan ki 2 yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti pada gambar di samping oke jika tanya segitu g nya segitu tegangan talinya berapa nah itu yang ditanya ya berarti yang ditanya adalah tegangan tali kita bisa gambarin dulu tegangan talinya tuarahnya berarti kesana ya ini yang ditanya oke sekarang kita tulis dulu diketahuinya yang diketahui dan kita ubah dulu ke satuan SI semua ya karena kalau kita ngerjain gaya dan besaran-besaran mekanika sebagaimana mestinya gitu kita lebih baik ubah ke satuan SI oke masa masa siapa nih karena ki 1 ya kita tulis ya masa 1 itu sama dengan 20 gram kita jadiin kilogram berarti 2 x 10 pangkat min 2 kilogram kemudian ada ki 1 itu adalah 0,5 mikro kolom jadinya adalah 5 x 10 pangkat min 7 ya karena kolom mikro itu 10 min 6 ya kemudian digantungkan pada lalalala oke dan jaraknya 15 R nya adalah 15 cm alias 15 x 10 pangkat min 2 oke kemudian diletakkan ki 2 itu adalah minus nah disini karena dia min ini min ini plus oke karena kita ngomongin gaya jadi kalau kalian lagi ngerjain soal listrik statis tentang gaya atau kuat medan plus minus itu gak usah ditulis ya di bagian diketahui kenapa? karena itu digunakan untuk menentukan arah ya oke kita tulis aja 1 mikro kolom jadi 10 pangkat min 6 kolom kemudian K dan G gak usah aku tulis ya karena ini harus hafal di luar kelapa ya yang detailnya adalah si T oke nah gimana cara jawabnya seperti aku bilang tadi ada gaya kolom kemudian disini ada T tegangan tali tegangan tali itu termasuk gaya juga otomatis ketika kita ngerjain ini kita harus gambarin gaya-gaya yang ada disini semua nah gaya apa aja yang ada oke kita lihat dulu karena K1 ini punya masa so dia punya ya bener banget ya gaya berat ya arahnya ke bawah ini si W nya kemudian karena ini K1 terus ada temennya K2 jadi dia akan punya gaya kolom gitu ya karena ada dua buah muatan yang saling berdekatan nah sekarang kita lihat dulu nih dia kan plus sama minus berbeda muatan otomatis dia akan ya saling mendekat ya atau arah F nya itu menuju ya kalau kita gambarin bisa kita gambar gini ya oke ini si F kolom nya oke nah kita udah punya nih F kolom W sama T udah gak ada gaya lain lagi ya nah kita lihat gambarnya ya disini ketika digantungkan sama itu sama tali kemudian dikasih K2 ternyata K1 nya itu stay disitu guys kalau stay artinya ini itu dalam keadaan setimbang atau setimbang ya boleh ya nah karena dia keadaannya itu setimbang maka harus ada gaya yang melawan T sehingga dia tetap stay disitu gaya apa ya kalau kita gambar disini dia adalah gaya gabungan dari F C sama W ya kita gambar vektornya maka kita dapet si gaya ini nah itu adalah gaya yang merupakan gaya lawannya si T oke anggap aja lurus ya guys nah kita anggap aja gaya total F T oke sehingga kita dapet ya ketika keadaan setimbang maka sigma F disitu akan sama dengan 0 ya gaya yang miring itu nah keatas itu T dikurangi yang berlawanan itu adalah F T sama dengan 0 so T nya akan sama dengan F T ya kita pindah nah F T nya berapa guys so kita harus cari dulu F T F T itu adalah akar F C kuadrat ditambah W kuadrat kalau masih lupa mungkin di bump vektor ada kalau enggak di Pitagoras juga sama oke akar nah F C nya berapa kita cari lagi oke di sebelah sini ya F C itu adalah kaki kuroro ya kaki 1 K2 per R kuadrat K nya berapa 9 kali 10 wait guys 9 kali 10 bangkat 9 dikali K1 nya 5 10 min 7 K2 nya 10 pangkat min 6 R nya dikuadratin jadi double 15 10 pangkat min 2 aku tulis gini tak apa ya biar kita ngitungnya lebih gampang karena mau pakai coret 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 kita coret dulu yang pertama 10 pangkat 9 sama min 7 oke dapat sisa 2 kemudian 2 sama min 6 sisa min 4 10 pangkat min 4 kemudian min 4 hilang kita coret sama ini so ternyata 10 pangkatnya udah hilang semua berarti tinggal yang angka kita hitung 5 sama 15 sisa 3 3 sama 9 itu 3 3 sama 15 5 jadi ini adalah sisanya atasnya habis 1 per bawahnya tinggal 5 atau 0,2 Newton kita lanjut FC nya udah dapet kemudian harus nyari W W itu adalah M kali G masanya berapa 2 10 pangkat min 2 gravitasinya 10 jadi dapet 0,2 juga ternyata guys oke kita masukin aja so kita dapet akar 0,2 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat ya sehingga kita dapet ini kan 2 kali 0,2 dikuadratin gitu kan ya akar 0,2 kuadrat itu 0,2 akar 2 kagak bisa keluar sehingga kita dapetin T nya baru kita masukin ke sana ya sama dengan 0,2 akar 2 atau kalau ini yang ditanya itu dekat pada berarti ya 0,2 akar 2 itu setara sama 1,4 ya guys kalau kalian cari di kalkulator ada oke kita masukin berarti 28 komanya ada 2 0,28 Newton yey selesai jawabannya adalah C ya gitu guys intinya kalau ada gaya menyenangkan pokoknya ya karena kita bisa mainan lagi sama Newton dan lain sebagainya oke buat kalian yang punya soal-soal yang pengen dibahas bareng yuk DM aja ke Instagram aku biar kita bisa ngerjain barengan guys gitu ya boleh juga kalau ada mau tanya-tanya konsep ya gak hanya soal ya kalau konsep kalian ada yang bingung boleh juga DM atau komen di bawah aja ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih udah stay tune di channel ini selamat hari kesaktian Pancasila ya guys sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati